ini sejenis kecebong ya atau anak bancit atau kodok teman-teman dan ini sepertinya kodok Cina ini area bener sangat menyegarkan sekali akhirnya kita menemukan satu ular gibuk yang berada di dalam ban ya atau ular ranjau darat inilah dua taringnya taring piper ranjau darat terapikan lanjut ban-ban disini sepuluh hari ini akan kita amankan karena di area sini banyak sekali petani lulalang ya iya sahabat saya sekarang kembali lagi ke dataran hutan cihuni ya teman-teman kita menemukan kecebong ya di area sini siap 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 ya kita menemukan makhluk hidup ya di dalam air ini seperti kecebong kameramen bisa di zoom lihat ya menemukan kecebong kita ini sejenis kecebong ya atau anak bancit atau kodok teman-teman dan ini sepertinya kodok Cina itu menandakan air air di sini tidak tercemar limbah-limbah pabrik ya karena air dari sini langsung turun dari atas bukit Tono dan air seperti ini bisa kita minum ya teman-teman tapi jangan di bagian yang sini ya karena ini airnya sangat kotor sekali kodok atau kata tidak mungkin asal menunda telur atau sang anaknya itu bertanda air di sini sangat baik dan tidak tercemar oleh apapun apapun oke kameramen ya kita lihat kita menemukan pumpukan ban ya biasanya ular menyukai tempat seperti ini termasuk ular gibub atau ranjau darat kita harus safety ya saya nggak mungkin langsung mengangkat ban ini dengan tangan kosong gasi 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 yan tanpa Terima kasih. 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 tukan, sel-sel, ya, lihat ya, ulurnya pengen kesitu terus ya teman-teman sepertinya di daerah sini ada sarang ya oke, kita raksa-rabaikan lagi dulu ban-ban disini ya teman-teman, sepertinya ular ini akan kita amankan karena di area sini banyak sekali petani lululalang ya lihat di bawah sana, itu aliran persawahan ya, ular ini akan kita amankan dulu kita tangkap kita lanjutkan perjalanan sambil menunda ular ini, yuk iya sahabat, ikuti terus kasihkan petualangan kami di tanah Cihuni iya sahabat, kita bisa lihat kameramen disitu ada rungkun bambu ya, yang habis longsor dan biasanya di rungkun bambu itu, selain ular hitam di tempat seperti itu juga sangat disukai sekali oleh ular king cobra atau ular totok dulu juga saya pernah menemukan ular di daerah sini tepatnya di area pinggirang kali yuk, let's go ya sahabat, bisa dilihat disini banyak sekali pohon-pohon pisang ya dan menurut penduduk disini, disini sering terlihat ular jibu sangat banyak sekali dan juga ular hijau ekor merah atau abolabis emang habitat ular seperti inilah disukai sekali oleh ular berjenis tabolear atau ular yang mengangkrim di atas pohon dan menurut para petani juga di tempat ini sering terlihat beberapa kawanan keraya ekor panjang atau monyet oke, kayaknya kita akan ke bawah karena daerah sini sangat balas sekali oke, yuk saya pun akan mengisir area kaki gunung ini dengan harapan kita bisa bertemu dengan satwa-satwa yang ada disini terutama sang reptil ya sahabat, bisa dilihat ini adalah air wangkali ya dan di sana itu, itu adalah bukit yang terkenal banyak sekali keraya ekor panjangnya sayangnya kita belum melihat sekawanan keraya ekor panjang karena menurut penduduk setempat dia keluar di pagi hari jam 5 dan pulang lagi pada sore hari tetapnya jam 5 sore dan tanpa seperti ini sangat indah sekali ya seperti untuk ular piton karena si jatuhnya ular itu gak akan jauh dari air yuk, kita lanjut lagi ke area-area persawahannya semoga kita bisa menemukan ular yang ada di area sawah selamat menemukan ular yang ada di area sawah yang ada di area sawah yang ada di area sawah dapat gak ularnya? kagak banyak juga ikannya ya lucu mas ratus iya ya kata orang-orang ada ular rotang di situ mas wah tim cobra itu ya pak? iya besar katanya iya ya makanya ada tim cobra nya juga oke teman-teman oke teman-teman menurut warga tadi di bawah aliran kali katanya di area atas suka ada ular totog ya kemungkinan besar itu adalah sang raja atau king cobra yuk let's go iya sahabat lihat ada denatan bagus ya dulu ini disebut ikat-ikat semoga aja bisa tenang ya dia sudah jatuh ah kita mendapatkannya lihat teman-teman oh iya lihat ini adalah binatang cat-cat warnanya sangat mengkilau sekali sangat bagus ya teman-teman ini lagi tahun 2000-an lah ya di masa-masa itu anak sekolah sering mencari binatang ini untuk dijadikan alat lomba ya di tunda lidih atau batang-batang kelapa te teman-teman yang biasa dijadikan sapu lidih dan ditundalah binatang ini dua untuk lomba sampai ke atas seperti ini ya seperti ini ya nostalgia nih tahun 2000-an ya nggak ya dan saya termasuk orang beruntung ya bisa menemukan binatang esoptik seperti ini ini binatang terlangka nih baru kali ini saya menemukan lagi binatang ini tepatnya di pedataran ciun ini ya oke kita lepaskan kembali ular ini eh ular binatang ini binatang eksotik ya langsung kita lepas oke oke yuk bye bye sobat yuk let's go yah sahabat kita menemukan satu laba-laba ya laba-laba berukuran monster ya 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 kamu bisa tidur ya dia itu sedang membuat perangkap atau jebakan untuk serangga seperti lalat balang atau capung bahkan gubuk-gubuk jika terbang ke situ kena dia langsung menyambernya seperti ini ya dia tahu ini bukan binatang jadi dia pergi oke yuk iya sahabat benar kata para penduduk ya semakin kita memasuki ke area tebing ini semakin lembab suasana area tebing ini dan tempat lembar seperti itu sangat disukai sekali oleh ular termasuk ular kotok atau sang raja ya yang kobra semoga aja kita bisa menemukan ular itu yuk masuk ya sahabat di tempat seperti ini kita itu harus jeli dan harus waspada ya karena bahaya sangat mengintai dimanapun ya sahabat sepertinya kita tidak bisa melanjutkan perjalanan ya kata kita teralang oleh jurang yang putus dan saya sepertinya tidak akan melanjutkan perjalanan ke area sana kesian juga kameramen oke sepertinya ketua lantai ini kita cukupkan sampai sini aja ya lain waktu kita kembali lagi ke tempat ini untuk mencari ular kotok atau sang raja terima kasih yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan tentang hewan terutama reptile oke bye bye